Selamat pagi rekan-rekan headdresser Matrix atau headdresser Indonesia. Pagi? Pagi. Good morning Taiwan. Morning. Cawan. Cawan. Oke. Kali ini kita akan membahas sesuatu dari segi sisi salon emotion. Saya yakin pasti teman-teman sering mendengar istilah salon emotion. Ya salon ya salon artinya. Emotion ya berartinya tentang emosi jiwa kali ya Pat ya. Bisa jadi. Kalau emosi jiwa berarti apa yang tersentuh? Titik apa yang tersentuh? Ayo. Ayo. Perasaan. Apa lagi? Huh? Feelings. Apalagi kita ada timur biasanya yang selalu kita gunakan adalah feeling. Kita tegor staff kita masih ada handuk berantakan. Catok, headdryer masih di lantai bekas klien yang sebelumnya. Sudah diperesin belum? Nah perasaan udah kok bu. Perasaan. Padahal belum. Setiap hari kayak gitu terus. Perasaan dan perasaan. Pada saat bojo kita lupa SMS. Nanyain udah makan atau udah sarapan apa belum. Aduh kok belum. Ini ya. Dia sama siapa ya kira-kira gerangan ya. Mungkin dia sama yang itu kali. Dia lupa sama saya. Itu pakai perasaan. Nah bagaimana caranya. Karena kita sudah terbiasa ada timur menggunakan emosi jiwa. Emotion perasaan. Berarti klien yang datang keluar masuk ke salon kita itu. Mereka menggunakan perasaan juga. Perasaan itu sebenarnya adalah panca indera. Betul? Panca indera kita ada berapa Bapak Ibu? Tujuh. Kurang. Enggak ya? Oke. Berarti panca indera kita ada berapa? Sembilan. Wah bukan six cents lagi tapi nine cents. Bersi ya? Oke. Oke. Lima. Apa aja? Mata. Which is? Mata kita gunakan untuk? Lihat. Ngenceng gitu. Ngelirik gitu. Terus apa lagi? Mendengar telinga. Terus apa lagi? Dirasa. Diraba. Diraba. Wuh. Kan? Pagi-pagi udah main ngeraba-ngeraba. Yang terakhir. Penciu. Nah. Salon emotion. Yang akan kita sharing bareng-bareng. Ini yang akan kita sentuh. ke klien kita. Seperti apa dan bagaimana? Nah. Jadi tujuan dari salon emotion ini adalah kita akan mengembalikan pengalaman klien sesuai dengan ekspektasi mereka. Pada saat klien masuk ke dalam salon mereka akan menggunakan panca indera mereka. Dan ini adalah kesannya. Oh mudah. Salon saya udah kelihatan gede-gede ada spanduk. Cecep salon. Diskon. Karena kebetulan lagi ada promo. Oke. Itu pertama kali melihat. Pelanggan itu masuk. Pada saat masuk si kasirnya lagi habis makan gorengan. Ya bu. Mau cuci rambut. Mau cuci blue. Oh. Ini. Ya udah bu saya yang cuci aja. Bayangin. Habis makan gorengan berminyak. Pegang ke kepala. Itu udah natural moisturizer. Dari air selai bah. Minyak goreng si abang sebelah. Jatuh ke rambut. Tidak usah pakai kondisya. Nah. Apakah itu yang kita mau teman-teman. Oke. Nah. Ini yang dimaksud. Dengan ekspektasi daripada klien. Kalau klien itu happy. Ada kemungkinan enggak dia akan balik lagi? Oke. Enggak mungkin. Kalau klien happy dia enggak mungkin balik lagi? Mas. Kalau misalnya mas. Suka ke restoran si ini. Atau ke tempat makan ini. Bakal balik lagi apa enggak? Bakal balik. Kenapa enggak balik? Bercanda loh mas. Oke. Tamu akan kembali lagi. Tamu akan merekomendasikan ke teman-temannya. Ada juga kemungkinan pada saat klien happy. Tapi happy-nya itu biasa gini. Ada kategori yang kitanya happy karena happy. Yaudah lah. Hasilnya udah di color. Happy karena memang harga sesuai dengan ekspektasi saya. Cuma kayaknya untuk balik lagi ke salon. Masih ragu-ragu. Ada berbagai aspek. Nah ini yang disebut adalah titik-titik dari panca indera ini dijalankan pada saat klien kita ada di salon atau tidak. Kalau mungkin dari tampak luarnya jelas bahwa nama salon itu melihat. Tapi tidak cukup sampai di situ teman-teman. Pada saat dia pingin nanya sesuatu. Informasi yang disampaikan oleh tim kita atau staff kita sudah tepat atau belum. Mbak harga cool therapy plus 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 berapa ya? Ya segitu tuh. Lihat sendiri aja. Kan ada menunya. Nah itu pasti ada akan kemungkinan dia gak akan balik lagi. Happy karena ya dia sudah akhirnya merasakan service cool therapy plus plus plus. Tapi titik-titik panca indranya tidak tersentuh secara maksimal. Jadi mungkin itu bisa terjadi. Nah tujuan dari salon emotion ini adalah bagaimana rasanya kita sebagai konsumen. Pada saat kita di luar teritori tempat kerja kita. Contoh kalau kita di luar dari salon kita. Kita lagi kebutuhan ada di Bali. Siapa yang sudah sempat ada waktu shopping atau windows shopping kemarin. Atau mungkin melihat-lihat cuci mata. Orang Indonesia itu punya konotasi adalah yuk kita cuci mata. Dulu pertama kali waktu saya kembali dari New York ke Indonesia. Saya pikir cuci mata ke kamar mandi, cuci matanya ada belekan. Ternyata maksudnya adalah cuci mata ngeliat-ngeliat. Tapi belum tentu dibeli. Nah kita pada saat cuci mata konsumen ekspektasi kita adalah didengar. Kita ingin dihargai. Kita ingin dihormati. Atau dari ketiga ini ada istilahnya ini. Saya dapat pembelajaran dari partner saya. Didengar, dihargai, dihormati itu sama artinya dengan Ayo siapa yang mau tebak, diorangkan. Artinya apa teman-teman diorangkan? Perlakukan sebagaimana layaknya dia seperti manusia. Dia aja ini. Ya boe didengar keluahannya. Dia tepongannya sedikit cuma seribu rupiah. Cuekin aja, biarin aja mati sendiri. Siapa tahu, ya kan? Ya udah, dia paling kadang-kadang kalau datang sini cuma minta gunting poni. Gak bisa make money sama klien itu. Diorangkan gak? Kita gak tahu ya bo, klien kita ini walaupun pertama kali dia minta gunting poni. Tapi berikutnya dia bawa cucunya, atau dia bawa temannya, atau dia bawa keluarganya. Semua, segala sesuatu harus kita antisipasi. Baik buruknya. Itulah adalah seorang entrepreneur business. Nah, Bapak Ibu pasti sudah ada buku, ada buku ini. Nah, mari kita buka halaman yang sepuluh. Yang seperti ini. Yang ini. Semua ada bupen, atau ada pensil, luar biasa. Sebelum saya akan memulai untuk menjelaskan istilah-istilah, hadure, pet, ini istilah apa, kok bahasa Inggris. Saya tahu gak ngerti. Gak apa-apa. Kita di Bali. Yang pada saat kita keluar hotel, seringkali kita ketemu bule. Oh, saya pernah loh. Kayak misalnya awalnya, waktu pada saat saya jemput Hisato. Wah, ini Hisato mungkin orang bule nih. Pada saat noleh, eh orang Jepang. Kadang kamuflase ya, rambut-rambut blonde kayak gitu. Nah, sebelum saya jelaskan satu persatu, saya minta teman-teman untuk melihat punderan ini. Jadi ada yang indikasi nomor satu. Nomor satu ditulis, attract me. Ayo, sama-sama kita belajar bahasa Inggris. Attract me. Jadi entah di atasnya cukup tulis yang step pertama adalah attract me. Step dua adalah welcome me. Diikuti aja nomornya. Kalau nomor satu berarti tulis di atas nomor satu attract me. Nomor dua, welcome me. Nomor tiga, wow me. Wow. Wow. Nomor empat, relax me. Nomor lima, reveal me. Nomor enam, empower me. Nomor tujuh adalah care for me. Saya yakin banget, kita kan kadangkala orangnya pelupa. Sebelum kita pelupa, lebih baik saya menganjurkan teman-teman untuk menulis namanya di depan bukunya. Nah, nama dan nama salon. Jadi ini adalah catatan kunci sukses dari bisnis kita untuk menjalankan salon. Kedepannya jangan sampai hilang. Karena ini adalah panduannya kita. Kalau lupa kita bisa baca lagi, buka baca lagi. Karena ini sudah termasuk dengan color, cutting dan sebagainya. Oke. Kalau sudah ditulis, saya akan menjelaskan step by step-nya. Nah, apa yang Bapak Ibu lihat di step satu yang tertulis di buku? Shop front. Shop front itu adalah bagian luar dari salon. Seberapa sering Bapak Ibu? Biasanya apa yang terjadi? Saya kasih dua skenario. Pagi-pagi, jam 8 pagi, sudah sampai ke salon. Karena sudah ada yang make up. Eh, klien sudah pada datang belum? Klien sudah pada datang belum? Enggak bu, masih sepi. Gimana sih kamu? Ayo beri sini nih, segala macam, segala macam. Atau, skenario kedua. Pagi hari, sebelum kita masuk ke salon kita, kita lihat dari luar. Ya ampun, itu poster. Itu poster ada di situ, pada saat itu DJ masih perawan. Kok masih ngegantung di situ ya? Nah ini sepanduk talinya, udah geleper-geleper. Karena kemarin malam bekas hujan seharian. Buta. Poster? Poster apaan ya itu ya? Kok gak nyambung? Yowes, aku masuk, gak tolong mas Taf, gantiin. Seberapa banyak Bapak Ibu sudah melakukan itu? Setidaknya mereview setiap sebulan atau maksimum tiga bulan sekali. Apa pentingnya? Biar menarik. Terlihat rapi, terlihat, terlihat suasana seterus. Makanya ini kenapa bahasa Inggrisnya adalah attract me, bikin saya tertarik. Artinya adalah attract me, bikin saya tertarik. Tertarik buat saya setidaknya masuk dan bertanya. Tertarik buat saya untuk istilahnya melongo ke dalam. Ada apa ini? Bapak Ibu sering perhatikan bahwa akhir-akhir ini sudah lima tahun belakangan ini setiap restoran konsepnya adalah dapurnya gak di belakang lagi. Orang masak sudah di depan, apalagi masaknya itu asapnya, uapnya, wah aromanya menggugah selera. Membuat kita yang tadinya sudah makan seratus tusuk sate padang, balik lagi untuk nyoba sotokambing. Itulah yang dimaksud dengan attract me, bikin saya tertarik. Dua, coba baca. Nomor dua itu adalah step apa? Kasir, oke. Di kasir ini adalah welcoming. Artinya adalah Bikin saya merasa bahwa tidak seperti orang asing. Buat saya bukan seperti orang asing. Welcome me. Jangan kesannya saya orang asing yang akan membebani Anda siapapun yang berdiri di area resepsionis atau kasir. Dan pada saat nge-greeting kita, selengean. Mau apa? Sambil lihat handphone. Saya pernah audit ke salon. Kebetulan jadi misteri guys. Mbak, mau cuci blo? Saya mau cuci blo? Tuh Mas Totong. Gimana rasanya? Anakku aja kagak ada yang berani. Anak saya kagak ada yang... Misalnya saya panggil, Mas Joko. Langsung, ya mbak pet. Kan enak gitu loh rasanya. Uh serr gitu kan. Nah, jadi itu. Itu adalah tempat kasir. Yang ketiga, apa? Waumi. Nah ini di bagian tiga, kalau dilihat di buku itu bagian? Konsultasi diagnosa. Tidak berlaku lagi jurus P. Jurus peres. Tidak berlaku lagi. Tidak ada lagi jurus peres. Tidak ada lagi jurus Mama Loren. Dari kejauhan. Saya merasa bahwa... Rambut kamu banyak kutunya harus dibasmi dengan bygone. Gara-gara dia orangnya sering nawar. Mungkin. Jadi, bu stop. Stop bu. Jangan melangkah. Ibu, saya bisa merasakan bahwa ada kutu-kutu sedang merayap. Jadi, jurus P dan jurus Nerawang. P dan N. Jurus peres dan jurus Nerawang. Tidak ada lagi dan tidak bisa dilakukan lagi di salon. Ini kita pakai jurus Waumi. Lewat apa? Konsultasi dan diagnosa. Harus diimbangi dengan logika. Oke, next-nya adalah bagian apa? Nomor empat. Relax me. Yaitu di bagian backwash. Di bagian backwash ini adalah bagian tempat orangnya yang harus merasa relax. Nyaman. Dan ini yang saat-saat klien itu rapuh. Rapuh dalam arti benar-benar menyerahkan seutuhnya kepada kita. Kadang udah, ah lelah. Next-nya. Reveal me. Lima. Di situ adalah di bagian tempat styling. Reveal me. Reveal me adalah ungkapan atau bagian yang istilahnya makeover. Pada saat konsultasi diagnosa dilakukan dengan tepat, disinilah momen yang dimana masa-masanya makeover. Even cuma cuci blow sekalipun. Step berikutnya. Step nomor berapa? Empower me nomor enam. Yaitu di bagian retail. Retail adalah salah satu bentuk faktor kunci sukses untuk menambahkan omset salon kurang lebih 20%. Kalau dilakukan dengan mba, kalau dilakukan step konsultasi dan dia nosa. Terakhir, step tujuh. Care for me. Ini yang selalu terjadi. Bisa jadi ini kayak gini. Di awal, wah bagus. Step kedua, wah ramah banget. Ayo welcome. Pas udah ini, kesini-sini udah males, udah hilang. Wow mie gak ada, nomor empat gak ada, nomor lima gak ada. Pada saat nomor tujuh, ayo bu, sini bu. Jadi bu, bilnya segini. Waktu pada saat udah dikasih duitnya atau digesek debitnya, masih senyum kasirnya. Pada saat udah terima, masuk keluar risit. Oke. Gak dibukain pintu, gak bilang terima kasih ya bu. Ya, ya. Oke, ini ya risitnya selama. Nah, jadi itu. Care for me. Diorangkan. Kalau bapak ibu lihat, ini adalah lambang infinity. Lambang infinity berartinya tidak terputus ke angka delapan, tapi angka delapan kebalik. Terus dilakukan. Nah, ini yang dimaksud dengan, zaman sekarang sudah mulai kita terapkan dan kita lakukan perubahan. 2019 waktunya untuk game changer. Perubahan. Menciptakan pengalaman baru untuk klien. Sehingga klien tidak bisa melupakan kita. Dengan cara apa? Sentuh panca indranya. Bagaimana melakukan salon emotion, yaitu tujuh step tadi. Tentu, aduh pet pet, salonku itu mah masih biasa aja. Rasanya tuh repot sekali kalau harus tujuh step. Wess, gak apa-apa. Pihak matrix sudah mempersiapkan untuk membantu teman-teman fokus di tiga saja. Tapi sebelum ketiga, gimana sih atmosfernya, gimana sih bentuknya, gaya bisnis baru, menciptakan pengalaman baru buat klien. Kita akan saksikan video yang satu ini. Mulai di etika, etika salon adalah salon khusus wanita yang mengutamakan profesionalitas, keramahan, dan kenyamanan yang didukung dengan tenaga ahli yang profesional di bidangnya. Salam cantik dan sehat dari etika salon dan Muntira Total Health Skin Care Solution. Kami memberikan pelayanan kecantikan dan kesehatan khusus wanita, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pelayanan terbaik dengan kejujuran merupakan komitmen kami untuk Anda, kini, dan nanti. Hari ini yang biasanya kalau kelas bisnis itu saya cuma sendiri. Saya gak di sendirian tapi saya ditemani oleh partner saya yaitu Mbak Tika. Monggo silahkan Mbak Tika ke depan. Tadi di slide salon saya salon khusus wanita. Dimana di Kota Pati ternyata belum ada salon khusus wanita yang representatif. Karena di sana kebanyakan salonnya plus-plus ya. Jadi bisa plus gitu. Bisa plus. Plus mobil, plus motor. Eh Bapak Ibu kok. Jadi sekali nyalon capsternya bisa dapat mobil. Iya betul. Jadi dari situlah kemudian ya segmen market pasar yang saya bentuk itu kemudian saya wujudkan dalam bentuk salon. Nah dalam bentuk salon itu baru kemudian saya pikir salon apa yang harus saya buat, seperti apa looknya untuk memenuhi kriteria para wanita gitu. Nah dari saya ngobrol dengan orang-orang di penduduk di Pati, mereka ternyata menginginkan salon yang private. Dimana dia tidak terganggu dengan lalu-lalang orang. Karena salon saya juga masuk ya, masuk di gang. Oh memang masuk, gak di pinggir jalan ya malah ya. Iya, gak di pinggir jalan. Jadi salonnya masuk, jadi orang yang tidak bising, kemudian penunggu dengan ruangan itu berbeda-beda. Jadi masuk memang sehingga tidak terganggu dengan kebisingan orang di luar. Nah dari situ maka saya membuat ruangan yang berbeda-beda tadi. Kalau tadi saya lihatin ada yang mungkin ada Bapak Ibu, ada yang perhatikan gak? Ada kafetaria. Jadi itu di dalam apa? Di luar. Di dalam. Di dalam salonnya. Tujuannya untuk apa tuh Mbak Tika? Tujuannya karena di Pati, saya bilang tadi Pati kota kecil, berbeda dengan kota besar. Kita belum ada gojek, belum ada gofood. Jadi kalau customer berlama-lama mau perawatan dari manicure, sampai spa, sampai facial, sampai cream bath, atau mungkin coloring smoothing, mereka kelaparan. Jadi di situ saya berpikir untuk membuat kafetaria mini, agar mereka minimal kebutuhan perutnya juga terpenuhi. Kalau terpenuhi dia pasti treatmentnya juga akan nambah kan, mungkin seharian mereka betah di salon. Oke, terima kasih Mbak Tika. Mbak Tika akan terus di sini ya, lanjut. Abaikan yang di belakang saya. Oke, nah tadi kita dari ketujuh ini, kita komit bersama. Tahun 2019 kita komit dari tujuh enggak muluk-muluk, fokus tiga aja. Setuju? Aduh. Enggak apa-apa sih yang menjalankan yang punya usaha Bapak Ibu. Gini, 2019 pemasukannya cukup seperti tahun kemarin aja, angkat tangan. Angkat tangan. 2019 pemasukannya satu kali lipat, angkat tangan. Tadi pada saat saya bilang kita komit bersama ya, 2019 setuju. Mungkin 2019 pemasukannya sama dari tahun 1978, angkat tangan. 2019 pemasukannya tiga kali lipat, angkat tangan. Berarti kita komit karena ini kembali lagi, ini adalah yang harus menjalankan dan harus ditularkan ke tim dan staff kita adalah kita yang ada di sini. Saya dan Mbak Tika dan tim Matrix mungkin cuma sehari dua hari kita ketemu. Tapi komitmen, konsistensi yang harus dilakukan, gebrakan untuk melakukan perbuahan, ini harus datang dari onernya, dari decision makernya. Kita enggak jenuh ya, pagi-pagi masuk ke salon itu lagi, itu lagi. Hal yang sama yang kita lewatin, yang harus kita hadapin. Ayo kita melakukan perubahan. Kalau kita sebagai owner jenuh, gimana dengan klien kita? Jenuh enggak? Dimana di luar sana saingannya bukan sesama salon. Saingannya adalah, pertama, social media, youtubers, kan ada pembelajaran self-learning. Selebgram-selebgram, blogger-blogger, melakukan tutorial bagaimana cara melakukan pewarnaan dengan pewarnaan makanan. Pernah? Lihat? Yang melihat 13 ribu orang. Menurut Bapak Ibu, kalau kita enggak melakukan perubahan, dari sekarang kita akan termakan. Hanya satu video dengan durasi 32 menit, yang ditonton adalah 13 ribu orang. Yuk, kita enggak usah neko-neko, fokus tiga aja. Setuju? Oke. Nah, apa aja? Pertama, bagian luar, shop front. Kita fokus di bagian luar shop front. Bagian kedua adalah, nomor empat, bagian backwash. Backwash harus apa? Memberikan sensasi kenyamanan. Nyaman dalam arti harus beli backwash yang mahal sekarang. Saya harus beli backwash yang 100 juta. Enggak. Kepersihan. aroma. Pastikan, handuk-handuk jangan bau demek. Bau jempol. Bayangin, taruh di pundaknya klien tapi bau demek, bau jempol. Hanya karena kita mau ngirit. Itu. Apalagi, abis color, buang color-nya, sediain kantong plastik, di kantong plastik, lalu dicuci. Bagusnya adalah punya sink tempat cuci sendiri, kayak kita nyuci piring. Jadi, klien, pada saat klien kayak saya pakai baju putih, duduk ada di bagian leher sisa-sisa cat atau bekas smoothing. Gimana? Nah, dapat sensasi kenyamanan, masuk ke salon, bajunya putih. Sensasi warna di baju. Kalau di rambut, oke Mas Totong. Ini di baju. Masuk salon, baju warna putih. Keluar salon, jadi polkadot. Apa impression seperti itu yang ingin kita berikan ke klien? Jangan lupa, diorangkan. Fokus yang ketiga adalah kita fokus di tempat coloring atau styling atau stylist chair. Gimana caranya? Kita harus transparan. Nanti Mbak Tika akan share kunci suksesnya. Pada saat melakukan perawatan atau mixing formula di depan klien. Fair buat mereka. Mereka datang dan terlihat, oh oke, ini saya mau ke sini karena ada sertifikasi, ada display produk, kebetulan kenal dengan produknya, tapi kelongsongannya saja. Dalamnya isinya beda. Tapi kalau di depannya berartinya transparan. What you pay is what you get. Apa yang kamu bayar inilah yang kamu dapati. Menjelaskan dan perhatian. Tidak ada lagi peres. Bu, bagus deh bu. Ibu hidungnya sekarang mancung, padahal sudah telek-telek pesek. Hanya kadang untuk dapetin tepongannya. Pesek sama mancung. Satu pakai P yang satu M. Beda. Ya kan? Nah, ini yang kita maksud. Kita akan mulai bedah satu persatu. Karena kita akan fokus tiga. Fokusnya apa aja? Ayo jelaskan. Fokusnya apa aja? 2019 kita akan fokus shop run, back wash, dan tempat styling atau stylist. Kenapa? Karena di bagian tampak luar sangat penting. 66 persen wanita merasa gelisah saat mereka ke salon pertama kali. Udah dari tampak luarnya enggak jelas. Nama salonnya antara si cecek atau si cinta. Antara si plus atau plus-plus. Posternya yang tadi, jaman Titi DJ masih perawan. Dedi Miswar masih bujangan. Ya kan? Nah, apa lagi? Jadi itu yang kita harus, bukannya berarti saya menghimbau bapak ibu atau teman-teman headdresser, ganti semua jadi kaca. Enggak, rapihkan. Mau komunikasi, mau dilihat seperti apa? Profil branding salon kita. Ece-ecek kah? Kalau ece-ecek, ya kan aku servisnya murah. Segala sesuatu dimulai dari 50-100 ribu. Mau ngapain Mbak Pet? Mau sampai kapan? Pertanyaan saya. Mau sampai kapan? Tadi di awal saya udah bilang, sudah challenge. 2019, pemasukannya cukup kayak tahun 1978, gak ada yang mau. Pada saat saya bilang mau tiga kali lipat, pada unjuk tangan. Yaudah, dimulai dari kita. Setuju? Nah, kalau kita lihat dari tampak keluarnya salonnya Mbak Tika. Mau gak dijelaskan Mbak Tika? Oke, sebelumnya teman-teman saya lanjutkan tadi bahwa sebelum membuat salon, tadi kita harus tahu segmen dan hal yang paling penting adalah kita harus memiliki nilai tambah. Jadi jangan sampai kita itu asal membuat atau sama dengan yang lain. Dan di sini saya wujudkan dalam visual seperti ini, ya karena saya ingin terlihat satu, wow, orang masuk wow dulu, yang penting dia masuk dulu. Kemudian yang kedua dari... Mas, tangannya jangan usil. Saya yang ini mas, pegang ini. Oke, sak, silahkan Mbak Tika. Nah, dari setelah masuk, ini tampaknya berikutnya. Monggo. Ya, dari setelah masuk, jadi posisi customer service itu harus dekat dengan pintu masuk. Dengan apa, karena harus ada salam pembuka. Kalau di karyawan saya seperti itu harus ada salam pembuka. Kalau anak zaman now biasanya kan mereka sibuk ya nonton Youtube ya. Jadi kalau ada customer masuk, yaudahlah biar masuk. Ya mbak, mau apa gitu kan. Jadi enggak disambut, enggak dibiarin. Tadi yang Bupet bilang tidak diorangkan seperti itu. Jadi akhirnya kita harus membuat meja customer service ini dekat dan salamnya harus ada. Dari situ nanti juga harus ada promo-promo atau apa yang perlu kita jelaskan di meja customer service ini. Jadi peluang besar dari orang yang semula datang hanya ingin tanya harga atau dia hanya ingin potong rambut dengan konsultasi customer service ini dia akhirnya mau untuk melakukan treatment-treatment yang lain. Dan itu memberikan nilai tambah bagi kita untuk penghasilan yang lebih. Ngomong-ngomong nilai tambah Mbak Tika, dari sebelum melakukan perubahan salon emotion seperti ini dan sekarang sesudah dampak dari bisnisnya Mbak Tika itu sudah berapa persen? Kurang lebih. Kurang lebihnya dari bisnis saya yang sebelumnya yang saya hanya membuka salon biasa sampai kemudian saya punya segmen baru itu saya naik omset sekitar 3 kali lipat dari yang sebelumnya. Oke, 3 kali lipat. Tergugah enggak itu? Mau enggak? Dengan hal yang kecil. Perubahan ini tentunya saya lakukan dari edukasi yang Matrix berikan kepada saya, jadi setiap ada kelas saya mengikuti-mengikuti kemudian dari kesalahan saya mencoba untuk melakukan perbaikan, saya data semuanya seperti yang Matrix ajarkan sampai saya kemudian bisa untuk membuat salon saya menjadi omsetnya 3 kali lipat dari yang sekarang. Dan tentunya teman-teman mungkin setiap daerah itu memiliki ciri khas sendiri, jadi tidak melulu harus sama seperti salon saya atau seperti apa, tapi teman-teman mesti punya ciri khas apa yang bisa dijadikan nilai lebih dari masing-masing daerah. Mungkin lamongan gitu, penduduknya seperti apa, jumlahnya berapa, kemudian dari situ bisa diwujudkan dalam salon khas seperti yang di daerah tersebut gitu. Nah, nextnya adalah ini contohnya apa yang dimaksud dengan shopfront, tampak luar yang menarik, kan judulnya nomor satu adalah attract me. Jadi kita kasih gambaran saja dari pihak Matrix, poin-poin penting adalah misalnya poster atau service atau menu service harus up to date. Menu service harganya itu jangan tahun 19.900. Terus cuma hanya ditambelin dengan handphone, ada handphone siapa? Saya pikir, wah jamnya waktu istirahat, jadi menu servisnya itu harga-harganya itu harus di print lagi teman-teman. Jangan ditempel dengan atau di tip X, ditambel, tambel saja. Nah, servisnya sama, cuci blo-cuci blo dari harga 50, sekarang naik jadi 55 ribu, udah ditambel saja pakai tip X, 55 ribu. Apa sih susahnya investasi untuk printing? Kalau susah, bilang ke saya, tak designin, printkan. Tapi kembali lagi, sense of belonging-nya, rasa kepemilikannya, bisnisnya itu bisnis salon bapak ibu atau bisnis salon kami atau saya. Kayaknya urgent loh bu, mungkin serikaan belum dicabut masih di rumah. Pernah terjadi, jadi inter-inter mesok saja di Medan, ibu-ibu tiba-tiba lagi serius begini, teriak. Aduh, saya serikaan saya lupa dicabut, pergi. Mungkin loh. Oke, nextnya adalah sudah mulai memikirkan bahwa gak ada salahnya loh, kita taruh di sini free konsultasi oleh hair expert. Dan kalau ada poster atau memang tatanan rambut yang sudah dilakukan dari salon bapak ibu, monggo silahkan. Dan seringkali pihak metrik adanya paket-paket marketing, dapat poster, dapat spanduk dan sebagainya. Jangan disimpan di gudang, dicek lagi bagian luar, oh udah robek. Tempel yang baru, tempelnya juga jangan ngasal pakai solatib. Dengan niat. Jangan lupa kita buka bisnis kita di awal itu niatnya apa. Niatnya sungguh-sungguh atau niatnya sekedar iseng-iseng. Ini yang penting, nama salonnya harus jelas bapak ibu. Ini salon, rumah makan atau bengkel. Jadi harus jelas namanya. Hal-hal kecil, hanya hal-hal kecil saja. Oke. Ini dia yang harus kita fokus. Selain membangun dari shopfront tampak luar, poin ini. Poin ini saya harapkan bapak ibu bisa catat. Karena ini tidak ada di buku, jadi dicatat. Poin pertama adalah kita harus mulai aktif social media. Bukan untuk ngelaba, bukan untuk ngegosip, tapi memberikan rasa ketertarikan klien lewat social media dengan profil salon bapak ibu. Yang kedua, sharing testimony dari klien-klien di social media. Zaman sekarang, zaman now kayak Mbak Tika bilang, semuanya pagi hari bangun boro-boro nyium suami, boro-boro nyium istri. Apa yang dipegang? HP, ngeliat Syarini udah cerai apa belum dari Reno Barak. Iya kan? Nah, kepo, tapi yang di depan mata bisnis kita yang menghasilkan buat anak sekolah. Buat kita bayar listrik air, staff kita ada berapa, kita bertanggung jawab dengan masa depan staff kita, keluarga mereka, mereka juga punya anak, punya orang tua yang mesti menghidupi. pikir ke situ, 2019 sudah waktunya melakukan perubahan. Jangan lupa komunikasikan service baru dan favorit service yang tersedia di salon. Sudah? Jadi bukan hanya di fisik luar aja, kita sekarang sudah main di digital. Karena setelah kelas ini, kita akan ke kelas sebelahnya, pihak digital mereka akan membantu Bapak Ibu bagaimana caranya membangun profil brand lewat social media. yang bagian keempat, backwash. Wanita memasrakan dirinya saat di backwash. Diperkosa, jangan diperkosa Mas Toto. Diperkosa pikirannya, tapi fisiknya jangan. Alamat itu, nanti balik ke tempatnya masing-masing, aku belajar dari kelasnya Mbak Pet sama Mbak Tika, bahwa pada saat di backwash, kita harus mulai memperkosa. Karena di saat situlah adalah klien memasrakan dirinya. Bukan itu Bapak Ibu. Iya. Perkosa pikirannya Ibu, sesuai dengan kondisi kulit kepala dan batang rambut Ibu, kulitnya lagi sensitif, jadi aku pakai shampoo ini ya, ini ya Bu ya, shampoo-nya. Jadi kalau di rumah, Ibu melakukan, walaupun dia enggak beli sekalipun. Jadi kalau di rumah, Ibu cukup segini. Enggak usah banyak, biasanya kan serot, gaseh, 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 kita aja orang salon, kalau kita keramas, ayo ambil shampoo-nya gimana? Ayo, jujur, atau serot, gaseh, gaseh, gaseh. Karena aku sendiri juga lupa sering melakukan itu. Tapi yang benar caranya adalah basahin rambut sedikit, kurang lebih 80%, tuangkan shampoo-nya, mulai dari bawah, lalu ke atas. mulai ada busa, tambahin lagi air, terus. Kalau kita enggak sayang sama diri kita, jangan harap kita sayang sama klien kita. Mulai dari diri kita. Oke, mungkin sekilas saja Mbak Tika boleh menjelaskan. Baik, jadi backwash itu harus ditempatkan mungkin agak minggir dari tempat styling ya, karena kalau di tengah-tengah biasanya kan ada air, kalau bahasa Jawanya muncrat ya, apa ya, bahasa Indonesia muncrat apa ya mungkin? ada air nyembur, kemudian kotor dan lain-lain. Namun, meskipun ditempatkan di pinggir, dia tetap harus bersih. Ibaratkan teman-teman kalau mau duduk di kursi dan kursinya itu basah, biasanya apa yang terjadi? Dilap dulu kan? Nah itu seberapa penting pantat kita. Tapi di backwash ini itu adalah seberapa penting kepala kita. Apakah kepala kita tidak lebih berharga daripada pantat? Jadi di situ, kemudian jarak harus kita perhatikan, karena terkadang ada customer yang dia tidak suka, aku tidak suka dengan klien yang satunya. Takut nyiprat gitu ya Mbak Tika ya. Atau mungkin takut airnya tadi muncrat tadi ya saya bilang, ke kepala atau ke muka klien yang sebelah, maka kita berikan jarak. Kemudian shampoo, kita juga harus mudah terjangkau, tempatkan shampoo beberapa macam agar sesuai dengan kulit kepalanya. Jangan sampai botolnya matrix, tapi isinya insok. Itu benar-benar memperkosa. itu. Udah pikiran, rambut pun diperkosa. Lengkap sudah penderitaan. Terima kasih loh Mas Totong. Kembali lagi, ya gitu biasanya. Oke, lanjut Mbak Tika. jadi apabila kita mengisi shampoo dengan yang tadi yang Mas Totong bilang, mungkin kita akan mendapatkan untung yang lebih besar sepertinya. Tetapi klien dia sampai rumah akan merasakan, kok rambut saya kering ya, atau mungkin saya kok jadi ketombean ya setelah ini. Karena shampoo yang kita gunakan asal-asalan, makanya harus benar-benar sesuai dengan botolnya dan sesuai dengan analisa kulit kepalanya. Maka tadi sudah dijelaskan Bu Patricia, pentingnya konsultasi ya Bu Patricia. Konsultasi Diagnosa. Tadi melanjutin dengan Mbak Tika bilang, iya pulang ke rumah, kenapa rambutnya kering, kulit kepalanya kok udah mulai gatel, suami dateng, kok kenapa mah garuk-garuk? Wangi kok, tapi kok sama wanginya? Antara wangi baju sama wangi kepala. Jangan sebutin brandnya Ibu, Pak Mali. Ini buat untuk apa Mbak Tika? Tempatnya back baria, kalau baria. Itu untuk stok produk yang digunakan di... Iya, di sebelah sini di pojok. Iya, ada timbangan. Jadi tujuannya adalah di sini harus rapi. Pertama, customer ketika datang, dia itu pengen melihat sesuatu yang berbeda dari yang di rumah. Mungkin rumahnya udah berantakan gitu kan. Sampai salon berantakan juga salonnya. Jadi pikiran yang dia rasakan, mesti sensasinya gak fresh. Karena dia ingin itu kalau pulang dari salon, kepalanya enteng, tubuhnya pun enteng, mukanya jadi cantik, masalahnya hilang semua, utang-utangnya juga hilang. Tapi jangan lupa bayar. Itu jangan, jangan sampai. Di situ, jadi looknya harus ditata dengan rapi. Selain itu, dengan produk yang kita pasang, dia benar-benar yakin, oh saya benar-benar di color pakai matrix nih. Bukan pakai merek lain, tapi wadahnya yang matrix gitu. Jadi dia benar-benar yakin bahwa salon ini tuh profesional seperti itu Bupet. Oke, kasih Batika. Selanjutnya, kalau memang ada pentingnya, kalau ada visual kan biasanya pihak matrix juga ada poster segala macam. Jangan lupa ditempatkan di tempat bagian backwash. intinya adalah di bagian backwash ini, tiga poin lagi. Klien, emosi klien dari segi si relaksasi dijaga. Jangan lupa menjelaskan kondisi kulit kepala dan batang rambut. Dan memberikan kenyamanan. Kenyamanan dalam arti, ingat ya Bapak Ibu ya, itu modal backwash, enggak harus ratusan juta. Tapi cukup memastikan bahwa kondisinya, kebersihannya, area yang dekat sekitar itu nyaman. Handuk itu yang paling sering saya temukan. Even di salon-salon top, handuk paling parah. Dan penting sekali melakukan kayak aroma terapi dekat yang, karena apa? Disitulah tempatnya backwash, mereka habis proses kimia. Dan kalau bisa tempat sampahnya itu yang tertutup, terus ada plastik. Karena nanti aroma dari foil, bleaching, segala macam yang kita buang, di tempat sampah, aromanya akan ke mana-mana. Kopi sih yang paling mujarab sih. Jadi kalau saya sarankan adalah tempat sampahnya itu ditaburin bubuk kopi, yang kopi biasa, kopi tubruk, segala macam. Jadi waktu pada saat kita nuang kimia, segala macam, itu nyerep, netral. Tapi harus ada tutupannya. Oke, nextnya, yang terakhir. Di bagian styling, tempat kursi styling. Rata-rata wanita selalu khawatir dan tidak nyaman melakukan service. Kenapa? Karena dia deg-degan. Ini jadi atau enggak jadi. Kayak waktu kemarin itu saya minta cuci blow. Cuci blow. Wah, emang simple. Tapi bu, ya di parting rambut saya. Dicepit dulu. Karena rambut sudah mulai panjang. Ini langsung ngeblow. Ini di blow dry, yang ini ketarik. Iya, maksudnya jepat satu. Nah ini yang selalu terjadi. Dan komunikasi-komunikasi yang penting. Seperti matrix, dari paket marketingnya ada ten card, dipasang. Ini bukan untuk keuntungannya matrix. Buat bapak ibu, supaya servisnya, colornya, perawatannya, apapun yang lagi berjalan, bisa ditanya atau laku. Jadi teman-teman, ini yang ijo itu adalah ruangan kerimbat dan ruangan relaksasi begitu. Kenapa ijo? Karena hanya masalah warna saja. Karena ijo biasanya terlihat fresh atau seger. Dan di sini saya pisahkan dengan ruang kimia atau chemical. Karena biasanya kalau smoothing atau coloring itu cenderung aromanya bau. Jangan lupa berikan blower di atasnya agar menyerap tidak kelihatan. Ventilasi ya. Jadi untuk dia bisa menyerap bau sehingga tidak mengganggu customer yang lain. Dan kenapa kita pisah tadi agar yang kerimbat atau relaksasi itu bisa merasakan kenyamanan. Tadi yang kita harapkan adalah dia pulang itu mendapatkan, benar-benar mendapatkan manfaat dari salon kita. Jangan asal-asalan ketika datang kerimbat, mbak mau kerimbat gitu. Kemudian pakai kerimbat yang kilauan itu, mau ginseng atau aloe vera atau apa gitu. Kemudian yang penting dia dipijat, kemudian ketika pulang rontok deh semua itu rambutnya. Seperti itu. Tapi manfaatnya dia ada sehingga dia akan kembali, kembali dan kembali lagi ke tempat kita. Dan tadi yang masalah tenkat itu juga bisa sebagai ajang promosi. Misalkan teman-teman tidak bersedia menaruh produk retail di depan karena takut hilang misalkan. Dari tenkat itu kita bisa jelaskan ke customer. Ibu setelah ini harus pakai smooth serum loh karena rambutnya kering. Jadi biar dia lembab, maka kita tinggal sebutkan seperti ini loh gambarnya. Nanti ketika dia ingin membeli, kita bisa berikan contoh atau sampel yang bisa dia gunakan. Lebih baik kita invest sesuatu di area atau bagian yang tepat. Dibandingkan kita ingin nyirit, 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 akhirnya dampaknya ke kualitas daripada salon kita. Nah ini poin tiga. Jadi ini yang mungkin Bapak Ibu bisa catat adalah di bagian area cutting atau styling, jangan lupa memberikan beberapa pilihan kepada klien. Penting, ingat yang dimaksud dengan diorangkan adalah perlakukan sebagaimana layaknya. Anak kecil saja, kalau dibilangin enggak, dia enggak akan nurut. Karena apa? Dia mempunyai pemikirannya sendiri, kita sebagai orang tua punya pemikirannya sendiri. Jadi harus dijelaskan dan dikasih pilihan. Apalagi generasi sekarang milenial. Tidak ada istilahnya enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Kenapa kakak boleh? Itulah pilihan. Lalu yang kedua, memberikan informasi tentang color dan home care produk. Penting. Itu udah desainnya kita. Keluar dari salon kita. Itu adalah modal iklan berjalannya dari salon Bapak Ibu. Setiap kepala yang keluar dari salon Bapak Ibu itu adalah modal iklan berjalannya salonnya Bapak Ibu. Masa tega sih, tega benar. Desain yang Ibu sudah capek-capek atau staffnya Ibu yang sudah lakukan. Keluar, besok dikramas jadi membeli. Butuh home care produk atau styling produk kalau ada. Yang ketiga yang terakhir adalah memberikan tips centric untuk home care di rumah dan menawarkan appointment selanjutnya. Penting supaya ada berkelanjutan. Dan ingat di awal, klien happy berartinya klien akan kembali. Klien happy berartinya dia akan merekomendasi. Slide yang terakhir adalah, Ada peribahasa yaitu, The only way to do great work is love what you do. Hanya dengan satu cara untuk hasil yang luar biasa yaitu apa? Lakukan dengan cinta. Yaitu cintai apa yang dikerjakan. Ininya akan terpancar kualitasnya. Kalau kita melakukan segala sesuatu tidak menggunakan hati dan logika, Bisnis, Tidak peduli Bapak Ibu punya modal berapa T, berapa triliun, Tapi tidak akan long lasting. Apakah itu tujuan kita? Terakhir, ini benar-benar terakhir. Pasti Bapak Ibu akan menerima sertifikat atau sudah pernah punya sertifikat. Jangan lupa di pampang. Ini kebanggaan sebagai seorang dokter rambut hair expert. Ngapain kita mesti ngumpet-ngumpetin, Kalau kita sudah pernah belajar, Benar-benar belajar bukan hanya sekedar nonton hair show. Makanya kalau kelas itu harus saya anjurkan kelas-kelas yang benar-benar intense. Seharian. Atau ada levelnya. Jangan cuma hanya sekedar hair show, Dapat sertifikat, puas. Jadi itu sharing dari saya dan Mbak Tika. Saya serahkan lagi oleh partner saya, Mas Amin Ganteng. Silahkan. Terima kasih, Pat. Nomor sepatu berapa? Oke, terima kasih teman-teman. Menarik ya. Jadi tadi kita sudah bahas mengenai tujuh tahapan di dalam salon emotion. Tapi kita hanya spesifikasi, meringkas menjadi tiga. Terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.